Figur yang satu ini, merupakan satu-satunya gubernur Jenderal Feose yang lahir di Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang, William Van Outhorn. William Van Outhorn adalah figur bersejarah yang menandai kekuasaan dan peran kolonial Hindia Belanda. Sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-16, Outhorn memerintah selama periode penting, antara tahun 1691 hingga tahun 1704, membawa serta sejumlah kisah dan pencapaiannya yang mencorong. William Van Outhorn, lahir di Larike Leihitu Amboina pada tanggal 4 Mei tahun 1635, menjadikan dirinya sebagai satu-satunya gubernur Jenderal Feose yang lahir di Hindia. Potret lahirnya William Van Outhorn di Pulau Ambon, mencerminkan ikatan awalnya dengan Hindia Belanda. Ayahnya, seorang pegawai Feose memperkenalkannya pada dinamika kolonialisme sejak dini. Namun, pendidikan formalnya membawanya ke Belanda, di mana dia menimba ilmu hukum di Universitas Leiden, menyelesaikan studinya pada tanggal 28 November tahun 1657. Outhorn kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1659, memulai perjalanan karir yang panjang dan cemerlang di bawah bendera Feose. Dari peran sebagai onderkoopman, hingga posisi penting di Dewan Keadilan, Outhorn menunjukkan dedikasi dan kemampuan administratifnya yang luar biasa. Pencapaiannya meliputi peran sebagai konsul, presiden Dewan Keadilan, hingga akhirnya menjabat sebagai gubernur jenderal. Pengangkatannya sebagai gubernur jenderal pada tahun 1691, membuka babak baru dalam sejarah Hindia Belanda. Meskipun masa jabatannya tidak dicatat dengan peristiwa penting, Outhorn menghadapi tantangan dan tugas-tugasnya dengan tekun. Salah satu fokus utamanya adalah mempertahankan produksi kopi di Jawa, yang mengalami tantangan dan keberhasilan selama masa pemerintahannya. Setelah masa jabatannya, Outhorn menjalani masa pensiun yang relatif tenang di Batavia, dengan permintaan untuk tetap tinggal ditolak, namun akhirnya diberikan izin, karena kondisinya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dia meninggal pada tanggal 27 November, tahun 1720, meninggalkan warisan yang kompleks dan beragam, dalam sejarah kolonialisme Hindia Belanda. Meskipun karirnya dipenuhi dengan pencapaian dan pengaruh, masa kepemimpinan Outhorn tidak luput dari kritik. Korupsi dan nepotisme di bawah pemerintahannya, menyoroti tantangan struktural dalam administrasi kolonial Hindia Belanda. Namun, kisah hidupnya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah, yang melingkupi masa kejayaan dan keruntuhan VOC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!